PEMBANGUNAN JEMBATAN Dalam cuitannya, akun tersebut menuliskan bahwa dirinya menggunakan uang pribadinya sebesar 3,7 miliar rupiah untuk membangun jembatan. Disebutkan lokasi jembatan hanya berjarak 7 km dari kota Kabupaten Jepara. Jembatan dan jalan ini aku buat dengan, dengan, dana pribadi 3,5 miliar. Bupati Jepara dan Ganjar pura-pura tidak tahu, lain dengan, dengan, Bupati Grobogan yang berterima kasih. Lokasi jembatan ininya, hanya berjarak 7 kemi dari kota Kabupaten Jepara, di desa Kecapi Kedung Jogo RT15 RW2 Kecamatan Tahunan. Cuitan juga disertakan foto jembatan yang sudah rampung pengerjaannya. Saat dikonfirmasi, pemilik akun bernama Kolil membenarkan pengakuannya di Twitter. Pria berusia 58 tahun itu berujar bahwa jembatan ia bangun sejak 2019 dan membutuhkan waktu 3 bulan. Kolil mengungkapkan, dirinya merasa kasihan dengan warga desa setempat yang selalu kesusahan untuk menyeberang. Bahkan mereka sering nekat menyeberang walau ketinggian air sedang mencapai dada orang dewasa. Kolil menuturkan, sebenarnya ada jalan lain yang menghubungkan wilayah tersebut, namun harus memutar sejauh 2 km. Kasihan melihat warga sini kalau musim hujan banjir hingga sedada tetap diamaksa, nyeberang sungai untuk bekerja tepat waktu karena kebutuhan hidup. Saya tidak tega, terus orang-orang itu bermimpi punya jembatan agar tidak muter 2 km kalau mau ke Jepara, ujarnya kepada Tribun Muria Rabu, tanggal 4 Mei tahun 2022. Setelah jembatan sepanjang 22 meter dan lebar 6 meter itu selesai dibangun, Kolil mengaku bisa lega karena warga dapat memanfaatkannya. Jembatan ini menghubungkan 4 duku di desa Kecapi, yakni duku Kedung Jogo, duku Tempur, duku Jotan, dan duku Kerajan. Pembangunan jembatan tak hanya berasal dari kocek pribadinya saja, tapi juga bantuan dari sejumlah pihak seperti kepala desa setempat, teman, hingga dana aspirasi dari seorang anggota DPRD Jepara. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!